Saudara Anda masih menyaksikan breaking news bersama dengan saya, Dian Silitonga. Saat ini di gedung KPU masih menunggu kedatangan dari pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD sebagai bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden yang akan mendaftarkan diri di KPU. Kalau sesuai dengan jadwal, pasangan Ganjar dan juga Mahfud ini mendaftarkan diri pukul 11 siang tetapi nampaknya memang molor seperti pasangan yang sebelumnya dan informasi yang kami terima saudara. Terakhir pasangan Ganjar dan Mahfud ini sudah berangkat dari Tugu Proklamasi nanti akan menuju ke Suropati terlebih dahulu dan kemudian baru akan menuju gedung KPU. Nah berbeda dengan pasangan calon baca pres dan baca wapresnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bersama dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini diinfokan akan berangkat dari Tuku Umar. Nah kita estimasikan kedatangan dari pasangan baca pres dan baca wapres Ganjar Mahfud ini akan tiba di KPU mungkin sekitar satu jam dari sekarang karena seperti yang kita pantau dari keberangkatan pasangan yang pertama kali sudah mendaftar ini proses perjalanan arak-arakan dan juga menyapa relawan pendukung ini akan memakan waktu yang cukup panjang. Tentu sampai dengan saat ini kita masih menunggu kedatangannya. Nah nanti prosesnya akan sama seperti pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin setibanya di gedung KPU, nanti akan disambut oleh komisioner KPU, akan dikalungi shell sebagai tanda sambutan kedatangan, kemudian nanti akan diberi waktu menyapa para wartawan, dan kemudian nanti akan lanjut naik ke ruang sidang utama untuk prosesi penyerahan berkas pendaftaran. Seperti yang sudah kita saksikan, nanti ada tata acara yang juga akan dijalani oleh pasangan baca pres dan juga baca wapres, mulai dari kata sambutan ketua umum partai koalisi, kemudian juga sambutan dari bakal calon presiden, sambutan dari komisioner KPU, dan kemudian nanti berkas yang diserahkan kepada KPU, ini akan dinilai kelengkapannya, nanti setelah dinyatakan lengkap, maka akan masuk proses verifikasi, yang proses verifikasi ini akan berlangsung sampai tanggal 28 Oktober mendatang, dan akan diumumkan apakah dokumennya sah atau tidak pada tanggal 29 Oktober mendatang. Kalau hari ini berkas yang dibawa oleh pasangan Ganjar dan Mahfud dinyatakan lengkap, maka nanti KPU akan memberikan surat pengantar untuk pemeriksaan tes kesehatan 3 hari dari sekarang, yaitu tanggal 21 Oktober di RSPAD Gatot Subroto. Sementara demikian, laporan dari KPU situasinya masih ramai, meskipun masa pendukung dari Anies dan Muhaimin sudah bubar jalan, tetapi bergantian. Masa pendukung dari Ganjar Mahfud ini juga sudah mulai berdatangan memadati area luar gedung KPU. Kembali ke studio.